Pemirsa Perayaan Hari Natal yang tinggal hitungan hari membawa berkah bagi pengrajin kue di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena tahun ini pesanan hampers atau bingkisan kue natal meningkat hingga 3 kali lipat dari tahun lalu. Perayaan Hari Natal tinggal hitungan hari, namun Perayaan Natal tahun ini membawa berkah bagi para penjual dengan kreasi untuk Hari Raya Natal. Dan Perayaan Natal tahun ini juga membawa berkah bagi pengrajin kue di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salah satu pengrajin kue Yulita Saridewi, sebagai pengrajin kue dirinya membuat berbagai kue basah dan kue kering yang dijadikan sebagai hampers untuk pada saat Perayaan Natal tiba. Biasanya para pemasan memiliki beragam jenis permintaan hampers Natal. Hempers Natal biasanya berisi kue kastenggel, nastar, kue kacang, dan kue putri salju. Kemudian dihias agar tampil cantik dan menarik, dapat memikat hati para konsumen. Menurut pengrajin kue Yulita Saridewi, Perayaan Natal tahun ini berbeda dengan Perayaan Natal tahun sebelumnya. Tahun ini pesanannya meningkat hingga 3 kali lipat sejak sepetan terakhir. Sebagai pedagang ya, kita tentunya harus terus berinovasi dan mengikuti tren. Sekarang itu lagi tren mengirimkan hampers ke anak saudara, teman. Jadi banyak juga ornamen, hiasan kue mulai dari kadu dan lain sebagainya yang tentunya kita harus mengikuti jaman, mengikuti tren itu tadi mas. Alhamdulillah, untuk momen-momen seperti Natal, Ibu Fitri itu bisa meningkat 3 kali lipat. Sementara ini area Jumret, Undo Wasuit, dan lain macam. Kemudian kami kalau kue kering bisa kirim ke luar kota menggunakan ekspedisi yang tentunya aman. Harga hampers Natal bervariasi, diantaranya sekitar 80 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Pemesan tidak hanya dari kota Jember, permintaan juga datang dari luar kota Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, MJN. Terima kasih telah menonton!